assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ketemu lagi teman teman dengan channel youtube kebun zuhdan baik kali ini kita akan review perkembangan dari tabu lampot jambu sui mikpala teman teman ya jadi hadirnya jambu sui mikpala ini membuat harga dari jambu kristal putih sedikit merosot teman teman ya ini sebuah apa ya memang kalau varian baru perhatiannya itu selalu naik kemudian orang-orang berlomba pengen memiliki nah akhirnya dampaknya adalah jambu kristal putih harganya turun teman teman oke kita itu di level perkebunan ya teman teman kali ini kita di level penghobi untuk menghiasi seputar rumah kemudian untuk menghiasi perumahan-perumahan klaster yang kecil-kecil gitu ya sekitar 10 20 30 40 rumah dan sebagainya ya ini habis kita cangkok kemarin kita cangkok sampai berapa ya sampai tujuh teman-teman akhirnya jambu saya stres jadi ini juga berbagi pengalaman juga jadi harusnya ketika nyangkok itu mungkin hanya 12 saja ya Nah itu kemarin saya cangkok sampai tujuh teman-teman sangking nafsunya jadi sempat stres kemudian ya kita pakai treatment-treatment misalkan penambahan media tanam kemudian apa namanya pengeratan batang akhirnya muncul tunas-tunas baru teman-teman nah ini terlihat ya dari bawah itu udah rumput banget ini yang saya inginkan tipe tabu lampet seperti ini teman-teman sebagian orang mungkin pengen beberapa jengkal baru ada daun nah saya justru sebaliknya teman-teman karena saya tidak hanya mengejar tentang buah tapi saya juga mengejar tentang estetika keindahan dilihat di sekitar perumahan di atas selokan gitu jadi kelihatan rindang jadi kelihatan subur nah itu juga yang saya kejar dari dari tabu lampot saya teman-teman ya baik kemudian kemarin akhirnya setelah beberapa kali treatment pengeratan pohon kemudian seperti sangkok tapi tidak disangkok teman-teman kemudian pemberian penambahan media tanam diatasnya nah lalu kemudian mulai muncul tunas-tunas baru seperti ini teman-teman ini udah 1234 nah ini saatnya kita potek kemudian nah ini udah muncul bunganya teman-teman bakal bunga ini nanti kita potek juga ujungnya nah oke kemudian kita lihat kembali di bagian sini nah ini kita potek lagi paling juru saya sederhana sih teman-teman bisa praktekkan jadi kalau sudah 8 daun kanan-kiri atau 10 daun kanan-kiri itu biasanya saya saya potek teman-teman dan kemudian kita akan lihat juga bakal buahnya itu ada berapa teman-teman satu satu iya iya pak mau beli apa pak mau senapa satu dua teman-teman tiga empat kemudian tadi lima enam jadi sudah ada enam calon bunga teman-teman calon buah nah ini memang oh ya tidak kemudian butuh butuh waktu sih kadang-kadang ini gimana caranya gitu ya treatmentnya seperti apa perawatannya seperti apa gitu gimana agar bisa berubah karena efek stress itu memang dari kitanya teman-teman jadi kemarin kan saya sampaikan di awal saya cangkok sampai 7 sehingga bak daunnya itu hampir nggak ada gitu ya karena semuanya kecangkok semua gitu jadi ya apa pohon menyerap nutrisi dari media tanam kemudian dimasak sama daun-daun mau nurunkan membagi nah kecegat sama cangkok kan itu teman-teman seperti itu tapi akhirnya setelah beberapa saat hasil treatmentnya luar biasa tadi sampaikan treatmentnya seperti apa aja Pak treatmentnya ya tadi penambahan media tanam jadi media tanam saya tambahin kemudian saya kerat di bagian batang ya dicangkok tapi tidak dicangkok tapi biarkan saja tidak dibungkus nah nah akhirnya kemudian muncul tunas-tunas baru nah dari tunas-tunas baru itu kemudian muncul calon bunga nah termasuk juga rutin pemberian air tiap pagi hasilnya seperti ini temen-temen ya temen-temen bisa lihat termasuk juga daun-daun tua kita buangin temen-temen kemungkinan nanti juga tunas air nanti akan kita pilih mana yang harus kita buang karena pasti tunas itu juga nanti tidak akan memberikan hasil salah apa-apa atau tidak akan ada buahnya tapi tidak mengurangi kerindangan ya tidak mengurangi kerindangan resikonya adalah gini kalau kita pengen rindang pengen daunnya banyak ya nutrisinya kita juga harus kasih lebih banyak paham ya Oke terima kasih takbir Oke Masya Allah jadi temen-temen mudah-mudahan bisa bisa apa kita hanya bicara satu masalah ya jadi tadi ilmunya adalah ketika cangkok usahakan jangan terlalu banyak paling satu dua pohon saja kemudian ini udah dua kali berbuah temen-temen pohon seperti ini dua kali berbuah sumit pala udah dua tahunan kali ya udah dua tahunan dan belinya online wah rumit sekali perawatannya kalau beli online itu tapi ya mau gimana lagi saya kira itu mudah-mudahan yang bermanfaat tadi treatmentnya udah saya sampaikan ya sehingga kalau temen-temen misalkan ada masalah sedang stres atau tidak kunjung berbuah mungkin bisa dicoba ya apa yang saya sampaikan tadi kalau ini saya lebih cenderung ke pupuk organik aja sih jadi kohe pupuk yang udah jadi saya beli ke tukang tanaman saya taruh diatasnya yang penting kandungannya sekam sedikit tanah dan kohe udah cukup sih untuk 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 mengapa ya memancing munculnya tunas-tunas baru demikian mudah-mudahan bermanfaat selamat mencoba dan salam menanam dengan jangan lupa like comment subscribe and share serta nyalakan loncengnya channel YouTube kebun dan